Termasuk di dalam sore hari ini, di mana Engkau mau berbicara kepada kami melalui farming in God's Way. Kami percaya Tuhan di pertemuan yang kelima ini, Tuhan. Kiranya Kau mau pakai setiap kami, ya Tuhan, untuk menjadi sarana bagi Tuhan, untuk meluaskan kerajaan. Biarlah kami di dalam pertemuan ini. Boleh menembus-menyukur cinta-Mu bagi Tuhan, dan boleh belajar lebih banyak lagi ya Tuhan tentang ciptaan-Mu, yaitu tanah, tanaman, dan segala hasil buah atau apapun ya Tuhan, yang telah Kau sediakan bagi kami di bumi ini. Biarlah kami boleh semakin mengerti akan alam ciptaan-Mu ini, Tuhan. Kami boleh semakin menyatu dengan Engkau di dalam setiap peristiwa kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai pertemuan ini. Berkatilah setiap pembicara, setiap narasumber, setiap materi yang akan disampaikan, setiap peralatan yang dipakai Tuhan, Zoom, dan segala saranannya Tuhan. Kau berkati, dan Kau jauhkan dari segala gambar. Terima kasih Tuhan, sehingga pertemuan ini boleh berjalan lancar sampai selesai, dan boleh menjadi berberkati kami semua. Kami serahkan seluruh pertemuan ini di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru-Juru. Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, Ibu Erlin. Ibu Erlin, bisa saya minta waktu 2-3 menit sebentar, Bu? Apa-apa. Iya, Pak. Baik, saya minta. Ini, Ibu, tadi waktu kita bicara, tadi sebelum di acara mulai, tadi saya dengar Ibu berkata begini, misi Ibu adalah melayani orang yang miskin dari yang termiskin. Maksudnya apa, Tuhan? Ya, karena kami, KKIT itu kerabat kerja Ibu Teresa, yang di Kalguta itu di India ya. Kami belajar spiritualnya beliau, yang sekarang sudah menjadi sangta Teresa dari Kalguta. Dan pelayanan yang diambil, option dari Madheterresa adalah melayani the poorest of the poor. Sorry, salah. The poor of the poor. Jadi, melayani yang miskin di antara yang termiskin. Jadi, benar-benar kami mau ambil bagian yang menolak, yang tersingkir, yang terbantah. KKIT itu kepanjangan kerabat kerja Ibu Teresa. Kerabat kerja Ibu Teresa. Oh, Madheterresa. Oke, terima kasih banyak Ibu Erlin. Saluran berkat bagi Indonesia kerja Ibu Teresa. Tuhan memberkati. Ya, klaim Ibu Erlin menjadi berkat bagi banyak orang. Maaf, amin. Tuhan berkati. Baik. Apa Ibu yang dikasih dalam rata-rata ini? Ah, ini nih. Kita sudah sampai pada pencerahan sebelum kita masuk dalam tema kita, yaitu pentingnya tanpa olah tanah atau TOT. Sebelum kita masuk, dalam hal itu, mari kita dapat pencerahan sedikit. Bukan sedikit ya, sekitar 15 menit dari yang tidak asik lagi dengan kita saat ini, yaitu Bepa Daniel Alexander yang biasa disahat dengan Koden. Koden, apa kabar, Koden? Sangat baik. Sangat baik. Ya, puji Tuhan. Ya, sebentar ya. Wah, berjumpa lagi kita. Wah. Sebentar. Ya, Koden. Ya, oke. Ya, ini Koden. Ini langsung saja. Silakan pencerahan. Silakan. Ya, siap. Baik. Terima kasih kepada sursuara dari PIT yang kembali memberi kesempatan saya untuk boleh berbagi. Ya, lagi sekali saya katakan terima kasih kepada sursuara dari PIT yang mengundang saya untuk hari ini kembali boleh. Ya, sursuara-surara yang ngikutin, ya, karena saya pakai IG saya, Instagram saya, pakai Facebook saya, Zoom juga. Kelompok ini luar biasa. Bagi yang belum tahu, ya, ada website ya, Pak Penetales Nusa, PIT, ya, apa singkatan apa itu? Ada. Ya, websitenya coba ditayangkan supaya sursu kita bisa tahu. Insan Tahanan. Apa? Ya. Pelita Insan Tahanan. Ya, Pelita Insan Tahanan. Ya, suruh cari di, ada website atau di Google ada ya. Ya. Ya, oke, baik, puji Tuhan. Untuk berkat Tuhan. Jadi, di Indonesia, ini baru satu-satunya pelayanan. Yang bukan kotba, bukan doa, bukan main musik, tapi, ngurusin semua jenis perkebunan, pertanian, bercocok tanam. Oh, itu ada website-nya di Google juga ya. Jadi, ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan justru, di masa pandemik COVID-19 ini, saudara, ketika resesi ekonomi di mana-mana. Aduh, kalau kita mendengar berita dua hari terakhir ini, satu persatu negara-negara kaya harus menyerah kepada COVID-19 ini. Ternyata sejak awal Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, Papa sudah menyediakan, yaitu tanah dan benih. Nah, suara-suara kita, dari pelita Insan Tahana ini, memikirkan, menyiapkan konsep pertanian, secara pola Alkitab. Ini sesi yang kelima sudah. Dan ini sungguh luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Maka kalau saudara dan saya kembali kepada pola Alkitab, farming God's Way. Itu namanya, farming pertanian dengan cara Tuhan. Maka memang Papa menyediakan bumi ini, dengan segala yang ada, itu untuk memberkati kita. apalagi ketika orang takut dengan, misalnya antivirusnya, antivaksinya, antivirus Corona ini, paket chip dan semuanya, banyak orang menghubung-hubungkan dengan kitab Fayu, fasalan 13. Mungkin dia, mungkin tidak. Saya juga tidak tahu. Tapi yang penting, kalau saudara dan saya kembali pada pola Alkitab, untuk melihat berkat Tuhan yang gratis. Saya ulangi, gratis. Yaitu tanah dan benih. Suara itu gratis, tanah dan benih. Terima kasih Tuhan, kau menyediakan kami bahan makan yang tidak habis-habisnya. Dan itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Maaf kalau saya bercerita. Apa yang diharapkan negara-negara yang hanya menantikan hasil dari perbankan, dari turis, dan dari teknologi. Maka negara-negara yang tadinya kaya raya karena mengharapkan hasil dari turis, dari perbankan, jasa keuangan, dan teknologi. Sudara lihat, di masa COVID-19 ini, kita nggak bisa bebas kemana-mana. Maka itu viral, kalau sudah perhatikan, ya di sosial media ada viral unik sekali. Nah, saya paling ngerti itu. Ditulis begini, benda apa selama tahun 2020 yang paling tidak berguna? Ayo, mikir apa? Benda apa yang paling tidak berguna di tahun 2020? Nah, maaf. Yang suka bepergian seperti saya, saya tahu jawabannya. Apa yang Tuhan katakan? Maaf, yang orang itu katakan? Ini dia. Satu-satunya benda yang sangat tidak berguna di tahun ini adalah paspor. keren, bukan? Karena orang nggak bisa kemana-mana. Seperti dulu. Nah, disinilah kita bersyukur Bapak memberkati Indonesia dengan kekayaan alam yang luar biasa. Maka itu mari kita bercocok tanam dengan pola Alkitab. Baik, sekarang kita akan baca Kitab Imamat. ada peraturan yang kita hampir abaikan peraturan ini. Yaitu mengolah tanah. Ada aturannya. Ternyata yang istirahat itu sahabat itu nggak cuma Tuhan, nggak cuma manusia. Tapi tanah pun perlu istirahat. Saya akan baca dengan cepat karena waktunya Imamat 25. mulai ayat 1. Agak panjang tapi saya akan percepat. Imamat 25 mulai ayat 1. Yahweh berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Maka itu waktu Musa dipanggil naik ke Gunung Sinai. Sejarah dunia itu berubah. Sudara yang belum apa ya tertarik membaca Kitab Musa hari ini saya tantang sudara. lima kitab Musa yang pertama ini dasyat sudara. Dasyat. Apanya yang dasyat? Semua peraturan hidup manusia ada di lima kitab Musa itu. Tentang kesehatan ada. Tentang politik ada. Tentang ekonomi ada. Tentang hak asasi manusia ada. Semuanya. maka itu lima kitab musa ini sangat berharga buat manusia. Nah sayangnya gereja mengkristankan lima kitab musa itu. Ayo mulai hari ini saudara dan saya membuka lima kitab musa dengan konsep manusiawi internasional tidak bicara tentang agama A dan B tidak. Nah ini salah satu contoh ya peraturannya. Jadi waktu musa naik ke Gunung Sinai hukum itu diberi lengkap dan hukum yang Tuhan beri sekian ribu tahun yang lalu di Gunung Sinai itu masih relevan masih up to date sampai hari ini bahkan secara ilmiah pun bisa dibuktikan kehebatan alkitab ini yang Tuhan beri kepada musa waktu di Gunung Sinai. Oh terima kasih Tuhan memberikan kami hukum dan peraturan yang luar biasa. Ayat 2 Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka ini perintah apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu padahal belum masuk tetapi Bapak wanti-wanti memberikan peringatan untuk tanah yang akan mereka duduki. Oh terima kasih Tuhan ya saya ulangi berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan berbicara kepadamu maka tanah itu masuk saja belum berarti mereka belum memanfaatkan tanah itu belum tapi papa sudah pesan perhatikan maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sahabat bagi Yahweh jadi yang sahabat bukan cuma papa di surga bukan cuma manusia tapi tanah pun perlu masuk sahabat nah itungannya bukan tujuh hari enggak lah ya lanjut ayat tiga enam tahun lamanya engkau harus menaburi ladang enam tahun terus ya dan enam tahun lamanya engkau harus merantingi ya perhatikan harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu enam tahun saudara ini luar biasa terus eh tempat tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah haruslah ini perintah ada apa tahun ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sahabat enam tahun kita olah tanah itu ya kita tanami macam-macam enam tahun tapi tahun ketujuh harus sahabat masa perhentian penuh penuh total sepanjang setahun itu maaf maaf masa perhentian penuh suatu sahabat bagi Yahweh ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi nanti para pakar para ahli akan menunjukkan kenapa tema kita hari ini tanah itu gak perlu diolah pasti banyak pertanyaan nah salah satu penjelasannya di ayat ini di tahun yang ketujuh tanah itu gak boleh kita apa-apakan biar nanti kita akan lihat betapa hebatnya Tuhan wih terima kasih Bapak maka itu hikmat yang dari surga itu hebat ya tahun ketujuh ayat lima dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu jadi setelah kita tinggalkan setahun itu dan ada sisa tumbuh-tumbuhan nah itu gak boleh diapa-apakan hebat sekali Bapak kita jadi hasilnya pun gak boleh kita makan tanahnya pun kita gak boleh olah biarkan uh Bapak Adil ayat enam hasil tanah selama sahabat itu haruslah menjadi makanan bagimu yakni bagimu sendiri bagi budakmu laki-laki bagi budakmu perempuan bagi orang upan dan bagi orang asing diantaramu yang semuanya tinggal padamu oke ayat tujuh juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanamu segala hasil tanah itu menjadi makanannya selanjutnya engkau harus menghitung tujuh tahun sahabat yakni tujuh kali tujuh tahun ada lagi sahabat yang berikut oke 49 tahun diolah sehingga masa tujuh tahun sahabat itu sama dengan 49 tahun lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangka kala dimana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal sepuluh bulan itu pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangka kala itu dimana-mana di seluruh negerimu kamu harus menguruskan tahun yang kelima puluh nah ini namanya pentakosta itu tahun kelima puluh oke harus menjadi tahun maaf dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya itu harus menjadi tahun yobel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya tahun ayat sebelas ya tahun yang kelima puluh itu harus menjadi tahun yobel bagimu jangan kamu menabur dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu janganlah kamu tuai dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya karena tahun itu adalah tahun yobel haruslah itu kudus bagimu hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang dalam tahun yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya jadi istirahat gak boleh apa-apa baik tanahnya baik orangnya terus ayat 18 demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan tentera maka itu saudara kerusakan alam ini sehingga terjadi bencana-bencana yang mengerikan karena rakusnya manusia mengeksploitasi tanah menggunakannya dengan rakus dan jahat maka itu tanah ini rusak maaf dan semuanya itu gara-gara uang bisnis harus cepat harus cepat gak mau memakai aturan alam ini jadi rusak tanah itu maka itu bersyukur kepada Tuhan akhirnya dunia sadar untuk membiarkan alam ini mengerjakan apa yang Tuhan tetapkan pada peraturan untuk mereka maka dengan kalimat ini kita belajar alam itu jauh lebih nurut kepada Tuhan daripada manusia ya perhatikan binatang juga jauh lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia coba saya beri pertanyaan ini kepada saudara supaya mulai hari ini kita berpikir binatang alam binatang dan alam atau manusia ya lihat saya bagi tiga ini ya dua jadi manusia berdiri sendiri lalu yang kedua ini binatang dan alam antara kita manusia dengan mereka dengarkan pertanyaan ini siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan antara mereka dengan kita siapa yang bisa melawan Tuhan kalau saudara baru tahu hari ini ternyata kita yang paling bisa berkata tidak dan kita yang paling bisa melawan Tuhan jadi alam ini tunduk dan nurut kepada Tuhan apa yang saya dapatkan waktu dibawa perenungan ini saya kaget saudara dia memang maha kuasa enggak usah kita ragukan ya lagi sekali Tuhan kita itu maha kuasa kita tidak perlu meragukan ternyata kepada binatang dan alam Tuhan itu berkuasa penuh dan maha kuasa tapi kepada kita manusia ini kaget saya ulangi kepada kita manusia ini Tuhan itu tidak maha kuasa sama sekali jangan kaget dulu dan jangan berkata saya sesat karena kita bisa melawan dia dan dia tidak bisa memaksa kita perhatikan kalimat ini karena kita bisa melawan dia tetapi Tuhan tidak bisa memaksa kita berarti dia tidak maha kuasa kalau kita misalnya Tuhan suruh kita ke kiri tapi kita maksa lurus ayo Tuhan buat apa dia paksa kita enggak harus ke kiri kamu tidak sama sekali ketika dia menyuruh kita ke kiri tapi kita ngotot terus lurus dia cuma diam dan sedih oh manusia kenapa engkau melawan tapi dia enggak bisa apa-apa maka itu ketika ada istilah farming God's way lalu di Indonesia ada pelita insan tahana ini bersyukur Tuhan ingin mengembalikan apa hukum yang dia tulis dalam kitab suci ini untuk kita ikuti lagi bersyukur setelah sekian banyak tahun tanah ini dirusak oleh orang-orang rakus yaitu dengan pupuk-pupuk kimia yang merusak habis tanah ini akhirnya berapa tahun terakhir kiranya ini terus berlangsung manusia kembali pada istilah organik puji Tuhan untuk itu artinya jangan dieksploitasi dengan bahan-bahan kimia penemuan manusia tapi yang merusak muncul lagi berapa banyak tahun yang lalu rekayasa genetika wah dirusak lagi ayo kita kembali ke alam yang Tuhan ciptakan percayalah saudara tanah tidak perlu kita eksploitasi kerjakan sesuai aturan alam maka manusia tidak akan kelaparan tidak akan karena papa tahu yang kita butuhkan ini hebatnya hukum Tuhan saya lanjutkan sekarang ayat 19 tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam disana dengan aman tentram oh terima kasih makan sampai kenyang diam dengan aman tidak perlu perang rebutan makanan tidak perlu alam ini luar biasa mencukupi kebutuhan kita maka itu firman menulis selama manusia masih bisa dan selalu bisa berkata cukup maka alam ini tidak rusak maka manusia maka manusia tidak akan kelaparan ini luar biasa nah apa itu cukup 1 Timotius 2 ayat yang 1 Timotius 6 ayat 8 asal ada makanan dan pakaian cukup nah ini konsep cukup asal tidak kelaparan dan asal tidak telanjang cukup maka itu tanah tidak usah dieksploitasi dengan bahan-bahan kimia lalu kita akan memaksa untuk tumbuh dengan cepat nah itu rakos ya terus ayat 20 apabila kamu bertanya yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh aku akan memerintahkan saudara garis bawahi bukan memberikan tapi memerintahkan apa yang dia perintahkan papa terima kasih sungguh Tuhan luar biasa apa yang diperintahkan akan akan memerintahkan berkatku luar biasa perhatikan bedakan nanti waktu saya sudah hampir habis dia tidak memberikan berkatnya tapi dia memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 kita sangat bertanggung jawab jadi karena terima kasih nyambung lagi jadi masih pada ayat yang ke-21 yang di Facebook karena tahun ketujuh kita tidak boleh apa-apa maka tahun ke-6 berkat itu double terima kasih saya baca lagi 21 maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 jadi tahun ke-6 itu panenya dibuat double ya diberinya hasil untuk tiga tahun luar biasa dilipat gandakan pada tahun ke-6 oke dalam tahun yang ke-8 jadi setelah selesai tahun sabat dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama yang diberikan double tahun ke-6 tadi sampai dari hasil sampai kebarat tahun yang ke-9 sampai masuk kamu akan memakan yang lama jadi istilah kita berkesinambungan terus ada kontunitas yang terbiasa inilah hati papa di surga terhadap kita anak-anaknya maka saya percaya kalau mulai hari ini saudara yang punya tanah kosong gak dipakai apa-apa ayo kita panggil orang-orang susah mau ya menghormati Tuhan berarti kita menghormati hukum alam maka dalam hormat kita kepada hukum dan peraturan ini maka kita akan lihat berkatnya di preem kepada kita kasih